Intro Halo Sobat Kabar Oto, berjumpa lagi di Oto Updates Kabar Oto on Youtube Channel Pilihan kendaraan saat ini di Indonesia cukup beragam Mulai dari MPV, SUV, sedan, hatchback Dan harganya mulai dari yang terjangkau hingga tak terbatas Yap, dengan beragam pilihan tentunya Sesuai dengan selera keinginan konsumen Nah, saat ini saya berkesempatan mencoba Mercedes-Benz A200 Progressive Line Oh iya, mobil ini masuk ke Indonesia 24 Oktober 2019 Diboyong oleh PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia Saya kebetulan hadir saat peluncurannya Karena kabarnya generasi keempat A-Klas ini dikemas dengan berbagai keunggulan Tapi harganya terjangkau Saat peluncuran A200 Progressive Line Coy Yundak, Presiden Direktur PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia Mengungkapkan bahwa pemikiran lama akan kendaraan besar seperti MPV untuk keluarga Haruslah dikesampingkan saat ini Nah, oleh karena itu Mobil berdimensi sepanjang 4.549 mm ini Ditargetkan ke konsumen yang cukup beragam Mulai dari anak muda, pasangan muda, hingga keluarga muda Ya, banyak juga target konsumen yang diincar Model terbaru yang didatangkan oleh Mercedes-Benz Indonesia Merupakan rakitan Meksiko Selain itu, ada pula di Rastad Termasuk fasilitas produksi Dan dikembangkan di Sindelvingen, Jerman Mercedes-Benz A-Klas ini mengusung tipe W177 Diperkenalkan di Belanda bulan Februari Untuk tampil perdana di Geneva Motor Show 2018 Wajah Predator, itulah yang dihadirkan di A-Klas terbaru ini Ya, memang sudah akrab kalau kita melihat di CLS Mercedes-Benz A200 Progressive Line ini Memang punya potensi untuk memikirkan konsumen keluarga muda tanah air Meski mesin kecil yang diandalkan Namun, tipe M282 ini punya tenaga hingga 163 daya kuda Pada 5.500 RPM Dan torsinya 250 Nm Pada 1.620-4.000 RPM Nah, performa kuat tersebut berkat turbo yang disematkan Oh iya, transmisinya 7G Dual Clutch Transmission Perihal bagasinya Berbanding versi hatchbacknya Ada tambahan sampai 45 liter di versi sedan ini Bila ingin memuat lebih banyak Komposisi lipat tempat duduk bagian belakang Bisa dipisah konfigurasi menjadi 40-20-40 Nah, agar bagasi kian negar Layarnya sedan premium Jog elektrik ini ada di A200 Nah, juga penempatannya bisa ditemui di door trim Serta ada fungsi memorinya Sobat kabar auto Di cockpit A200 Progressive Line ini Kita akan menemukan fitur berupa MBUX Nah, fitur MBUX ini mempermudah pengendara Saat mengakses kabin Jadi ketika mereka baru datang Dan ribet dengan segala kesibukannya Atau dengan ponselnya segala macem Mereka tinggal melakukan perintah suara Ke MBUX Nah, untuk perintah MBUX ini Kita hanya tinggal sebutkan Hey Mercedes Yes, please What can I do for you? Nah, fitur ini akan memberikan bantuan Kepada pengendara Apa yang diinginkan dari Kendaraan ini Can you say that again, please? Dia akan kembali memperingatkan Anda Untuk menyebutkan perintah suaranya What would you like to do? Hi Mercedes Yes, please What time is it? 11.29am Hi Mercedes What would you like to do? Help To become acquainted with the voice control system We recommend using the introduction to the voice control system If you want help for a specific application or function You can say for example help for navigation or help for address book A digital owner's manual can be displayed to provide more detailed information Nah, di fitur help ini Sobat kabar auto bisa mengetahui Atau menginginkan perintah apa saja Untuk memberikan kenyamanan selama berkendara Seperti salah satunya Hi Mercedes What do you want to do? Increase fan speed I'm setting the ventilation to level 5 Hi Mercedes Yes, please Set temperature to 18 degrees I'm setting the temperature to 18 degrees Okay, selain bisa memberikan kenyamanan Untuk mood pengendara juga bisa dilakukan dengan mengganti suasana di kabin Seperti garis biru ini Seperti kita memberikan perintah Hi Mercedes Yes, please Change ambience light to red Okay, I am changing the color Okay, dengan perintah suara ini Suasana kabin akan beralih menjadi warna merah Nah, ketika Anda ingin mendengarkan musik Atau bosan dengan koleksi Anda Anda bisa dengan perintah suara melalui pilihan radio Hi Mercedes Yes, please Change radio frequency What do you want to do? Di MBWX ini ada sekitar 20 perintah Untuk memberikan kenyamanan atau mendapat informasi soal kendaraan Mulai dari help Change ambience Di bagian kabin ini Terus ada radio Kemudian ada radio frequency Open vehicle setting Ventilasi Increase fan speed Temperatur udara Sirkulasi udara juga bisa Dan untuk mengetahui temperatur di luar Mengetahui waktu Dan bisa juga untuk Pemerintah navigasi Untuk pulang ke rumah Atau menuju tempat relasi untuk meeting Anda Sobat kabar Oto Demikian penjelasan soal MBWX ini Kita akan lanjut review berikutnya Touch speed di kontrol tengah ini Didesain baru Mudah digenggam dan juga dioperasikan Juga bisa fungsi yang sama untuk mengatur infotainment Tak ada kesan sempit saat duduk di jog pengendara Apalagi untuk penumpang di belakang Sangat lega Karena emang ditujukan untuk keluarga muda Ketika diajak jalan Panan ke depan terbilang baik Maski pilar terlihat landai Sepertinya ini untuk mengejar bentuk kupel Ketika menekan pedal akselerator Nah juga responsif Sebab torsi 250 Nm Mudah didapat dari putaran 1620 RPM Nah soal akselerasi Kosong sampai 100 kg per jam Untuk A200 Progressive Line ini Bisa bukukan waktu 8,1 detik Sedangkan untuk kecepatan tertingginya Selama di jalan tol Bisa menyentuh di 230 km per jam Ternyata Karena bobotnya hanya 1385 kg Jadi membuatnya lincah bermanufar Di berbagai kondisi jalan Suspensinya mampu meredam dengan baik di kelasnya Ya sesuai dengan ekspektasi Akan mobil brand Jerman Redaman di dalam kabin juga baik Tak terganggu meski melewati permukaan jalan terata Nah, mungkinkah Mercedes-Benz Bisa membuka mata para konsumen Indonesia Untuk memilih sedan sebagai pendukung mobilitas Anak muda atau pasangan muda Melihat harganya memang mengiurkan Dengan berbagai fitur yang disuguhkan Sampai jumpa lagi di review Kabar Oto Youtube Channel Jangan lupa beri komentar Serta tekan tombol like dan subscribe Karena akan banyak video mobil dan motor Seputar otomotif Tetap jaga kesehatan Sobat Kabar Oto Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih.